Pemisah hari ulang tahun BPI-KPNPA Republik Indonesia yang ke-20 tahun sejumlah Dinas Pemerintahan Kabupaten Batubara menerima penghargaan BPI Award 2022 dari Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawas Anggaran Republik Indonesia atau BPI-KPNPA RI di Kota Jakarta. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya BPI-KPNPA RI ke-20 tahun, Ketua Umum Bersama Pengurus Pusat BPI-KPNPA RI menyerahkan penghargaan BPI Award kepada Bupati Batubara dan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD selaku penyelenggara negara. Di antaranya, Dinas Pendidikan Batubara yang diwakili oleh Ilyas Sitorus atas prestasi digitalisasi dalam dunia pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman Batubara, Dinas BPBD, dan Dinas Kesehatan Batubara. Tidak hanya itu, Brigjenpol Erwin Cahara selaku pembina satu pusat BPI-KPNPA RI juga memberikan penghargaan BPI Award kepada Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ dan Kepala Desa Seraja, Kecamatan Medang Deras Batubara, Wahid Iskandar Barus, atas prestasi kepemimpinannya sebagai Kepala Desa yang inspiratif dan inovatif. Guna memaksimalkan perhelatan lembaganya, Ketua Umum BPI-KPNPA RI Tubagus Rahmat Suhendar mengangkat dan langsung melantik Angling Dharma Sembiring sebagai Deputi Investasi dan Intelijen BPI-KNPA RI yang selama ini dikenal sebagai sosok pemuda yang tegas dan berani dalam mengungkap fakta. Selamat malam tahun BPI-KPNPA RI, usia yang ke-20 ini semoga semakin sukses dan semakin mandiri untuk menunjukkan cita-cita negara Indonesia yang lebih mat. BPI-KPNPA RI selama ini sudah menjalankan tepuksinya sebagai pengawas anggaran, peneliti terhadap para penyelenggara negara. Banyak kasus yang kita ungkap, baik kasus besar maupun kasus kecil, dan Alhamdulillah semua sampai ke meja pengadilan. Insya Allah, kepada seluruh elemen-elemen pemerintah, elemen-elemen masyarakat, kita akan bersinergi dan menjaga keutuhan NKRI ini. Sampai kapal. NKRI harga mati, BPI jaya, jaya, jaya. BPI-KPNPA RI akan terus melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelola oleh penyelenggara negara di Indonesia, demi menjaga keutuhan NKRI. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.